Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Apa kabar mudah-mudahan di pertemuan kali ini Teman-teman masih dalam keadaan sehat Oke pada kesempatan kali ini Pada video ini saya akan berbagi Cara membaca pesan whatsapp Baik itu milik kita sendiri Maupun milik teman kita Maupun pacar maupun istri ya Di handphone kita Oke ini bukan menyadap ya teman-teman Karena ini fitur ada di whatsapp itu sendiri Oke pertama-tama Tonton dulu video ini sampai selesai Agar teman-teman tidak gagal paham Pertama-tama Teman-teman buka saja browser apa saja ya Yang support dengan tampilan desktop Oke lalu ketikan whatsapp ataupun whatsapp.com ya Lalu kunjungi Jika tampilannya seperti ini Jika tampilannya seperti ini maka perlu diatur dulu ke tampilan Atau setelan desktop ya Oke setelah itu teman-teman bisa masuk ke whatsapp web Kita tunggu Sampai kode QR nya keluar Jika sudah keluar Maka kita perlu Handphone teman Atau handphone istri kita Atau pun pacar kita ya Yang hendak kita baca Pertama-tama Buka dulu whatsapp nya ya Lalu Teman-teman Buka ke Ke titik 3 Pojok kanan Lalu Whatsapp web Lalu kita Ambil Kode QR nya Nah Setelah masuk Kita Akan Bisa membaca ya Teman-teman bisa klik Pesan apa saja ya Nah Ini bisa Dibaca Intinya begitu ya teman-teman Jadi Jika ingin Memasukkan Whatsapp Teman-teman kita yang lain Maka teman-teman perlu Menghapus datanya dulu ya Di browser Jadi teman-teman bisa Masuk ke pengaturan Cari aplikasi Browser Yang kita gunakan tadi Contohnya Chrome Lalu Hapus saja ya Lola ruangan Kosongkan ruang Nah Begitu saja teman-teman Untuk bisa menggunakan Whatsapp Yang lainnya Demikian Terima kasih telah menonton video saya Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa Like dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh